Selamat siang rekan-rekan semua, terima kasih sudah dijawab. Oke, hari ini Diploma Science Challenge mendapatkan kesempatan untuk bertemu lagi dengan teman-teman, rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih sudah hadir. Partners yang terlibat dari Diploma Science Challenge sejak tahun pertama, para Diploma Science Challenge, ada di atas betul? Hai, mana suaranya? Oke, para Dewan Komisioner yang saya hormati ada Pak Sur, Bantarina, dan juga Mas Helmy, katanya saya Boy William soalnya karena bajunya kuning gitu ya, padahal saya minion Pak. Oke, disini mungkin teman-teman tadi sempat melihat video terkait manifesto Diploma Science Challenge. So, what is Diploma Science Challenge? Di tahun ini kita percaya bahwa ada empat manifesto atau empat nilai yang menurut kami sangat penting. Yang pertama, kita bicara tentang karakter bangsa. Karakter bangsa yang kami maksud di sini adalah kita sebagai warga negara Indonesia, apakah kita bisa memberikan kontribusi yang nyata? bukan hanya melalui opini yang kita punya, melalui jempol yang kita ketik dan lain sebagainya. We don't really care about it. Tetapi contoh apa yang teman-teman bisa berikan untuk sekitar kita, untuk secara rakyat Indonesia, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita bicara tentang good governance. Ketiga, issue environment. Yang keempat, kita bicara tentang social and culture. Karakter bangsa, good governance, environment, social and culture. Keempat manifesto ini sendiri, ini menjadi hal yang perlu kita resapi dan harapannya menjadi sebuah idea bagi teman-teman untuk bisa memberikan aksi nyata untuk Indonesia. Untuk itu, di sini kami mengajak teman-teman untuk berkarya untuk Indonesia dan inilah saatnya teman-teman untuk berani bikin keberakan. Sedikit tentang Diplomat South Challenge. Tahun ini tahun ke-14. Perjalannya cukup panjang. Dan terima kasih karena support dari teman-teman. Kami cukup berhasil, bukan cukup ya, kami berhasil untuk selalu konsisten dan selalu berusaha untuk memberikan suatu hal yang baru, berbeda untuk bisa membuka pikiran kita semua bahwa sebenarnya kita itu tidak baik-baik saja. Apakah Indonesia baik-baik saja? No. Apakah hidup kita baik-baik saja? Belum tentu. Kesulitan itu pasti. Pertanyaannya satu, how we face that? Oleh karena itu Diplomat South Challenge hadir sebagai safe place bagi para wira usahawan muda di Indonesia supaya mereka berani untuk bikin salah. Salah Diplomat South Challenge masih mending daripada salah waktu bikin bisnis. Atau salah dalam melangkah atau merakuan strategi ke depannya. So we are the safe place bagi teman-teman atau entrepreneur ataupun bahkan yang ingin menjadi entrepreneur untuk bisa berkolaborasi, berkompetisi secara sehat dan juga mengasah karya-karya yang dimiliki. dan kita bicara soal Diplomat South Challenge sendiri kita selalu berangkat dengan paham 3P paham terima kasih.